Intro Melukis di atas kanvas atau kertas pastinya sudah biasa Tetapi bagaimana dengan melukis di atas telur? Dari Desa Batuan Gianyar, Bali kita akan melihat keseruan dan asiknya melukis dengan media telur Liburan sambil belajar Ini tema wisata saya di Bali kali ini Tujuan saya Desa Batuan di Gianyar, Bali Desa ini merupakan surganya seniman Bali Beragam karya seni mulai dari lukisan, patung, ukiran hingga miniatur unik dipamerkan di sini Salah satu yang menarik perhatian kreasi seni lukis telur Pemilik galeri ini bernama Wayan Sadra Di sini kita bisa menikmati ragam keindahan lukisan cangkang telur Mulai dari motif flora fauna, tradisi adat Bali, wayang, tari tradisional hingga motif ukir Cangkang telur yang digunakan juga beragam Seperti telur bebek, telur angsa, burung unta dan lainnya Namun ada pula lukisan yang sebenarnya menggunakan media kayu Tapi sengaja dibentuk mirip telur Lukis telur itu sama saja seperti senarnya melukis Caranya pun sama Tapi keunikannya itu medianya yang berbeda Caranya pun agak lebih sulit daripada melukis di kertas, di kanvas Karena menggores itu kita harus mengikuti arah telur Iya, di tempat ini kita juga bisa belajar teknik melukis dengan media telur Di atas permukaan cangkangnya yang bulat dan licin Setiap hari banyak yang sengaja datang untuk belajar melukis telur Termasuk saya Sebagai pemula, media yang saya gunakan bukan telur asli Melainkan telur buatan dari kayu Sebelum melukis, buat dahulu pola atau skit gambar Jika sudah, baru mulai pewarnaan Ternyata memang gak mudah untuk membuat lukisan di atas telur ini Dibutuhkan ketelatenan, kesabaran juga Karena memang silingan takut Berbeda dengan tujuh peserta lainnya Dibandingkan saya, mereka tampak lebih mahir Maklum, kegiatan ini bukan hal baru Biasanya mereka lakukan untuk mengisi waktu luang setelah pulang sekolah Galeri ini berdiri sejak 15 tahun lalu Kelangsungan galeri ini tak lepas dari usaha wayan sudra Untuk menciptakan terobosan baru di dunia seni Hebatnya lagi, penjualan lukisan telur ini telah sukses menembus pasar internasional Penjualannya hingga ke Amerika, Jerman, Perancis, dan Belanda Untuk satu kreasi lukis telur dibanderol seharga 3,5 juta rupiah Dan ini dia hasil kerja keras saya selama kurang lebih satu jam Cukup rumis sih, dan untuk hasil pertama kalinya Sepertinya udah lumayan bagus Tertarik untuk belajar melukis di atas cangkang telur Saat berkunjung ke Pulau Dewata Jangan lupa mampir ke galeri ini Vera Zenvia, Wawanike, melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!